Bapak-Ibu sekalian Memenuhi undangan kami dari pusat dan penerbitan Ada beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian Yang kaitannya dengan apa yang harus sama-sama kita pahami Dalam langkah berikutnya ini ya Perlu saya sampaikan informasi secara terbuka pada Bapak-Ibu sekalian Yang pertama kaitannya dengan pencairan dana Sebenarnya Pusli sudah berusaha untuk melakukan percepatan Tapi ada kendala yang pertama revisi anggaran Ternyata memakan waktu yang hampir dua bulan Kenapa revisi anggaran perlu dilakukan Perlu saya jelaskan bahwa Beberapa klaster Klaster yang sebenarnya sudah kita plot Ternyata tidak banyak yang daftar Artinya kuota misalnya ya Klaster penelitian program studi Itu kami alokasikan untuk semua prodi sebenarnya Jadi ada sekitar lima puluhan ya Ternyata yang mendaftar itu Cuma sekitar dua puluh Kayaknya dua puluh itu lulus semua ya Ya sebenarnya saya juga berupaya mengakomodir Usulan teman-teman prodi Katanya prodi itu semestinya ada satu-satu Sudah kita alokasikan Tapi ya mungkin karena di prodi ya sudah mengusul di klaster yang lain Dosen-dosennya sehingga mungkin tidak mengajukan di prodi ya Beberapa klaster akhirnya memang Berdasarkan revisi ya Dan diskusi dengan pimpinan Akhirnya kita sembarkan semuanya Jadi ada beberapa klaster itu yang Akhirnya lulus semua Klaster pembinaan Atau peningkatan kapasitas itu lulus semua Kemudian yang pengabdian-pengabdian itu lulus semua Ya disuit dari anggaran yang tidak mencapai kuota tadi Tapi artinya yang perlu kami sampaikan bahwa Keterlambatan apa namanya Pensairan juga dipengaruhi revisi anggaran yang saya sampaikan barusan Apa nyebabnya Itu tadi Kita lakukan revisi karena Berdasarkan kuota yang kita sediakan Ada yang tidak terpenuhi Akhirnya kita Dananya itu kita sebar ke klaster-klaster yang lain Sehingga memungkinkan untuk beberapa klaster itu lulus semua Itu yang pertama Penyebabnya Kemudian yang kedua Ini yang saya masukkan juga dalam pesan saya di grup ya Bapak-Ibu ya Ada beberapa peneliti yang terlambat untuk Ya katakanlah memenuhi permintaan dari puslit ya Misalnya nih SK Ada yang di tengah jalan tiba-tiba berubah Apa Judul Kemudian Ada yang berikutnya juga Sebenarnya wajib disertakan Tapi tidak dilakukan Contoh yang seharusnya mengikut sertakan Peneliti dari luar negeri Untuk klaster kolaborasi internasional Ternyata Tidak ada Waktu mengisi form untuk konfirmasi Itu kan ada yang kita minta ya Bapak-Ibu ya Ternyata tidak diisi gitu Jadi waktu udah kita buat SK Duh ini kok malam Akhirnya kita hubungi lagi Kita tunggu dan seterusnya Kemudian keterlambatan lain lagi Kontrak penelitian Bapak-Ibu Jadi kontrak penelitian yang sudah kita kasih batas Waktu tanggal di bulan puasa itu kita rencanakan Sudah masuk ke biru Ternyata ada yang sangat terlambat Untuk memberikan kontrak penelitian Sehingga itu sekali lagi berefek pada upaya puslit untuk melakukan percepatan Ada yang sangat terpaksa kemudian kami tinggal Untuk tidak kita sertakan Dalam pengusulan pertama kemarin Jadi ada yang kita tinggal Ya nyusul nanti untuk Apa namanya Prosesnya pencairannya Karena kan gak mungkin juga ya Maksudnya kita menunggu-nunggu Semua terkumpul Ternyata Ada yang gak Sesuai jadwal gitu ya Ya mungkin karena ada Alasan-alasan spesifik ya Sehingga Keterlambatan itu terjadi ya Jadi prinsipnya ini Berapa hal untuk ke depan Yang kami mohon dengan sangat Bapak-Ibu Setiap tahapan itu Ketika sudah ditentukan jadwalnya Di puslit ini Ya kita upayakan Sesuai jadwal Bapak-Ibu ya Jadi kalau molor nanti Takutnya itu berimbas ke teman-teman yang lain Contoh kamrahan itu kan Ada kita buat satu Satu bandel itu Atas nama satu orang kan Untuk kita ini kan Jadi misalnya Ada 50 yang kita usulkan untuk Pencairan dana Di 50 ini ada satu saja yang Gak lengkap Itu akhirnya 50 ini kena semua Nah ini yang Saya mohon Bapak-Ibu sekalian Nantinya bisa di Ikutilah ya Sesuai jadwal Bahkan ada yang Sampai Bulan yang lalu ya Ketika saya sampaikan informasi tentang Puntrak itu Orangnya gak tahu informasi Karena gak ada dalam grup Padahal grup itu kan sudah kita buat Berapa bulan sebelumnya Jadi diulang katanya gak tahu Ada grup itu Jadi Ya hal-hal seperti ini Bapak-Ibu Karena itu di Catatan saya Dalam grup WA itu Mohon Anggota peneliti ikut Mengingatkan Kadang-kadang ketuanya mungkin Gak update ya Jadi Anggota mohon bisa Mengingatkan gitu Misalnya terkait dengan Pencairan Keuangan Seperti saya sampaikan Dan disini Sekali lagi Dana sudah ditranspor 100% ya Bapak-Ibu ya Ke rekening ketua Jadi kalau Rekeningnya ya Rekening ketua Jadi ketuanya harus tahu Uang itu sudah masuk Mohon kalau memang ada yang belum masuk Laporkan ke kami Biar kami bisa Tindak lanjuti ya Jadi info dari bagian Biru Di bagian Keuangan Biru Itu Tanggal 7 dan 8 Kemarin sudah diteranspor semua Artinya sudah 100% Masuk ke Bapak-Ibu Jadi Bapak-Ibu Selain klaster Kolaborasi internasional Jangan Menyangka Wah ini ada pencairan Lagi tahap berikutnya Tidak Sudah 100% Masuk ke rekening Bapak-Ibu Makanya nanti tolong Dilihat lagi Jumlah yang Masuk ya Kecuali klaster Kolaborasi internasional Kenapa? Karena klaster ini Yang jumlahnya 100 juta Itu harus dilakukan Pengamperhan Dua kali Bapak-Ibu Jadi pengamperhan pertama ini 70% Kemudian Nantinya kami akan Amperah kembali setelah Semua tahapan Dipenuhi ya Oleh Peneliti di klaster Kolaborasi internasional ini Jadi 30% nya nanti Menyusul Di Ketar bulan-bulan Agustus ya Allah Jadi sekali lagi Semua sudah Transfer 100% Masuk ke rekening Bapak-Ibu Kecuali Klaster Kolaborasi Internasional Nah dana yang sudah Masuk Bapak-Ibu Mungkin Bapak-Ibu Mengira itu akan Bisa diambil Semua Misalnya Misalnya masuk 50 juta 50 juta Mau ditarik Semua Misalnya itu Tidak bisa Bapak-Ibu Jadi Pihak Bank Acasariah Sudah Kita informasikan bahwa Sebesar 70% Itu yang bisa dicairkan 30% nya tinggal Dalam rekening itu Kapan Dana Penelitian yang 30% Itu bisa Dicairkan Itu ketika Bapak-Ibu Sekalian Sebagai Menerima Bantuan Pembiayaan Penelitian Publikasi ilmiah Dan pengabdian Itu memenuhi Semua Tahapan Yang sudah Digariskan Oleh Kuslitpen Jadi Setelah Dipenuhi Itu Sudah ikut Seminar Antara Seminar Antara Itu kan Baru boleh Diikuti Kalau sudah Tahapannya ini Dilaporkan Ya Bapak-Ibu Oleh dari Pengumpulan Data Bukti-buktinya Dan seterusnya Nanti akan Dilaporkan Di seminar Antara Seminar Antara Nanti Itu Kemudian Masih Ada Waktu lagi Untuk Menyempurnakan Sehingga nanti Sampai Tahapan Akhir Seminar Hasil Dan Cita Laporan Sekali Lagi Semua Tahapan Penelitian Dan Pemenuhan Output Itu harus Dipenuhi Oleh Bapak-Ibu Kalau tidak Dipenuhi Berarti Harus Mengembalikan Dananya Bapak-Ibu Jadi katalah Misalnya Waktu Seminar Antara Nanti Ternyata Sama Sekali Belum Ada Progres Makanya Itu Tidak 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 Boleh Konsum Tidak Antara Dan Dana Harus Dikembalikan 100% Bapak-Ibu Itu ada Di dalam Kontrak Bapak-Ibu Kemudian Perlu kami Informasikan Kontrak Penelitian Berakhir Tanggal 14 September 2024 Sesuai Dengan Kontrak Yang Sudah Bapak-Ibu Tanda tangani Di Tanggal itu Sudah Selesai Semua Sehingga Kita Bisa Membuka Untuk Seleksi Proposal Tahun 2025 Yang Akan Dilaksanakan Sekitar Bulan-bulan Semoga Tidak Ada Kendala Sekitar Bulan Oktober Atau November Oktober Kita Targetkan Sudah Ada Proses Seleksi Sehingga Masuk 2025 Nanti Sudah Melaksanakan Pelitian Nah Ini Bapak-Ibu Mohon Betul-betul Dilihat Sini Kami Sangat Mengharapkan Kerjasama Dari Bapak-Ibu Sekalian Bagi Bapak-Ibu Yang Penelitiannya Berbentuk Penelitian Lapangan Tentu Ini Tidak Apa Namanya Tidak Menutup Kemungkinan Yang Penelitian Kepustakaan Misalnya Juga Ingin Melakukan Perjalanan Tetapi Yang Perlu Dipahami Paling Lambat Tanggal 17 Bulan Ini Sudah Harus Mengajukan Sudah Banyak Yang Yang Masuk Pengajuan Pengajuan Itu Untuk Perjalanan Dinas Makanya Dari Sekarang Sudah Harus Dipikirkan Kapan Bapak-Ibu Akan Melakukan Perjalanan Ini Pengajuannya Bapak-Ibu Bahwa Bapak-Ibu Akan Melakukan Perjalanan Di Bulan Awal Bulan 6 Misalnya Silahkan Gak Apa-apa Tapi Pengajuannya Sehingga Biar Bisa Kami Buat Terus Di Puslit Dan Ini Dilakukan Secara Daring Secara Online Melalui Form Ini Form Ini Nanti Akan Kita Bagikan Tapi Seingat Saya Sudah Disare Oleh Pak Ismunandar Di Grup Itu Form Pengajuan Jadi Surat Pengantar Penelitian Surat Perjalanan Dinas Dan Surat Tugas Ada Beberapa Perbedaan Yang Diberlakukan Oleh Biro Untuk SPD Dia Harus Satu Per Satu Kalau dulu Kan Siapa Yang Berangkat Pak Muhammad AR Ada Pengikutnya Langsung Dalam Satu Surat Itu Tapi Kemudian Sudah Berubah Ketentuan Di Biro Dia Harus Perlembar Dalam Form Ada Yang Kita Tambahkan Beberapa Item Kemudian Kita Juga Akan Melaksanakan Munef Pelaksanaan Litab Dimas 2024 Di Satkar Kita Peneliti Nanti Mengisi Form Yang Akan Kami Bagikan Setelah Mungkin Bulan Juni Kemudian Jika Memang Dananya Mencukupi Insyaallah Kita Juga Akan Melaksanakan Kunjungan Untuk Meriksa Apakah Betul Memang Bapak Ibu Melakukan Perjalanan Ke Suatu Daerah Yang Bapak Ibu Sudah Usulkan Kenapa Karena Begini Mohon maaf Bapak Ibu Ada Juga Di Antara Dosen Kita Yang Memanipulasi Dan Itu Kita Temukan Di Tahun Sebelumnya Saya Tidak Perlu Bilang Siapa Katanya Sudah Turun Ke Daerah Tapi Ternyata Tidak Ini Ada Yang Kita Temukan Tentu Tidak Kita Berharap Tidak Terjadi Lagilah Seperti Makanya Ini Perlu Kami Monef Kalau Memang Apa Namanya Mungkinkan Insyaallah Kita Juga Akan Melakukan Perjalanan Ke Daerah Untuk Mengecek Apakah Memang Betul Dilakukan Apa Namanya Perjalanan Ke Daerah Atau Hanya Fiktif Nah Itu Yang Tentu Perlu Kami Pastikan Kemudian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Nanti Ada Formnya Bapak Ibu Itu Untuk Seminar Antara Itu Laporan Antara Untuk Laporan Antara Itu Kan ada Yang Isi Logbook Kemudian Ada Deskripsi Itu Penting Sekali Di Isi Bapak Ibu Kenapa Karena Di dalam Pemeriksaan Kemarin Itu Di antara Yang Agak Menyelamatkan Karena Bapak Ibu Sebelumnya Di tahun 2023 Menerima Penelitian Bantuan Untuk Penelitian Di 2023 Itu Sebagian Besar Lengkap Mengisinya Ya Meskipun Ada Yang Kurang Lengkap Tapi Ada Yang Kami Tunjukkan Bukti-bukti Foto-foto Dan Setelah Itu Kan Dilampirkan Di Deskripsi Generasi Perjalanan Bapak Ibu Dan Itu Yang Diberiksa Oleh BPK Nah Karena Itu Nanti Tolong Bapak Ibu Jangan Lupa Ini Masih Mengingat Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Di Apa Namanya Terawal Bulan Februari BPK Melakukan Pemeriksaan Itu Dan Menemukan Beberapa Hal Yang Tentunya Penting Untuk Kita Antisipasi Kedepan Termasuk 2024 Ini Jadi Pemeriksa BPK Meminta Rincian Rincian Semua Jadi Padahal Kita Berbicara SBK Kita Sudah Sampaikan Regulasi Regulasi Terkait Karena Cara Pandang Yang Sudut Pandang Yang Berbeda Tetap Diminta Kelengkapan Laporan Keuangan Buktinya Pengeluaran Dan seterusnya Diminta Bapak Ibu Nah Karena Itu Saya Ingatkan Sekali Lagi Bapak Ibu Meskipun Ini Berbasis SBK Tolong Yang Penelitian Ini Tetap Juga Harus Menyimpan Semua Bukti Bukti Misalnya Perjalanan Dewa mobil Misalnya Atau Pakai Pesawat Misalnya Tentu boarding Pas tiket Pembelian Berapa Jumlah Dan seterusnya Itu Harus Harus Clear Disitu Dan itu Tolong Disimpan Dengan Baik Kemarin Itu Sempat Apa Namanya Kami Temukan Apa Namanya Beberapa Yang Tidak Melampirkan Itu ya Bapak Ibu Bukti Bukti Itu Padahal Itu Juga Dihanyakan Oleh BPK Begitu Jadi Apa Namanya Untuk Menghindari Temuan Sekali lagi Tolong Disimpan Yang rapi Dan Mungkin Kami Agak Perketat Lagi Di Tahun Ini Biar Tidak Menjadi Temuan Kami Akan Periksa Kalau Memang Nanti Tidak Tidak Lengkap Dilaporkan Maka Kami Tidak Akan Cairkan Yang Apa Namanya 30% Itu Kita Kembalikan Saja Ke Negara Daripada Nanti Menjadi Temuan Jadi Khusus Pengabdian Ini Tolong Diingat Khusus Pengabdian Dan Publikasi Ilmiah Itu Wajib Melaporkan Rincian Jadi Harus Memang Betul-betul Dilaporkan Nantinya Rap Kemudian Lampirannya Itu Bukti-bukti Itu Jadi Misalnya Yang pertama Ada FGD Misalnya Dalam FGD Itu Ada Apa Namanya Honorarium Narasumber Misalnya Tidak Pajam Nah Itu Harus Ada Tentunya Surat Undangan Harus Ada Berikutnya Jadwalnya Kegiatan Itu Ada Foto-fotonya Ada Pengeluarannya Jadi Kalau Honor Berarti Harus Ini Apa Namanya Tanda Tangan Si Penerima Gitu Pengabdian Wajib Itu Harus Ada Kalau Yang Penelitian Wajib Juga Tapi Tidak Usah D Tidak Usah D Lampirkan Aslinya Maksudnya Nanti Tidak Perlu Disimpan Oleh Bapak Ibu Jadi Kalau Ada Pemeriksaan Dan Seperti Yang Lalu Untungnya Tidak Diminta Panggil Peneliti Tapi Bagi Yang Dipanggil Di antaranya Reviewer Juga Dipanggil Kemarin Akan Apa Namanya Akan Menjadikan Kesulitan Juga Bagi Bapak Ibu Sendiri Seandainya Tidak Lengkap Sekali Lagi Laporan Keuangan Betul-betul Harus Juga Disimpan Dengan Rapi Bapak Ibu Dan Nantinya Seandainya Kami Minta Tolong Apa Namanya Dilaporkan Seminar Antara Itu Tanggal 22 Juni Di Lengkap Secara Blended Offline Dan Online Masih Ada Waktu Bapak Ibu Seminar Antara Itu Bukan Seminar Hasil Akhir Tapi Paling Tidak Bapak Ibu Ada Progres Jadi Progres Melaksanakan Pengumpulan Data Lapangan Misalnya Yang Turun Kelapangan Itu Harus Sudah Dilakukan Upload Laporan Keluaran Akhir Untuk Penelayan 26 Juli Jadi Nanti Di Tanggal 26 Jadi Setelah Seminar Antara Bapak Ibu Mungkin Masih Ada Menyempurnakan Lagi Data Data Dan Seterusnya Tanggal 26 Juli Harus Sudah Di Upload Untuk Dinilai Reviewer Kemudian Seminar Akhirnya Itu Tanggal 3 September Perkiraan Bisa jadi Ini ada Perubahan Tetapi Perkiraan Paling Lambatnya Itu Tanggal 3 September Upload Laporan Keluaran Akhir Final 5 September Kemudian Penyerahan Laporan Akhir Atau Cetak 7 September Untuk Cetak Ini Tidak Tidak Perlu Bapak Ibu Yang Ngambil Sudah Proses Yang Di Tanggal 5 Sudah Di Usul Kepercetakan Tanggal 7 Kami Yang Ngambil Bukan Bapak Ibu Yang Menyerah Kami Proses Saja Semua Ini Tahapan Dan Jadwal Tadi Sudah Sampaikan Berarti Sekali lagi Saya ingatkan Mohon Betul-betul Di Ikuti Bapak Ibu Biar Kita Juga On the Track Sehingga Nanti Di Bulan Oktober Paling Tidak Bapak Ibu Yang Akan Mengusulkan Di Tahun 2025 Sudah Bisa Memulai Untuk Menyusul Proposalnya Surat Pengantar Penelitian Surat Tugas Dan Surat Perjalanan Dinas Itu Dilakukan Secara Online Pengusulannya Melalui Link Yang Ada Di Tampilan Ini Pengusulan Diterima Mohon Diingat Paling Lambat 17 Mei Terlepas Dari Bapak Ibu Berangkat Tanggal Berapa Bapak Ibu Mengusulkannya Tanggal 17 Mei Karena Itu Perlu Koordinasi Setelah Ini Dengan Anggota Kapan Mau Berangkat Di Tanggal Berapa Dan Seterusnya Sehingga Nanti Waktu Mengusulkan Sudah Tahu Tanggal Berapa Dan Tentu Yang Perlu Diingat Ketika Melakukan Perjalanan Dinas Bapak Ibu Jangan Sampai Melakukan Persensi Agar Tidak Menjadi Kemuan Nah Nah Khusus Peneliti Pada Klaster Kolaborasi Internasional Mohon Diingat Karena Ini Akan Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri Tentu Harus Ada Izin Juga Dari Kementerian Agama Kusat Nah Untuk Prosedur Dan Teknis Bisa Ditanyakan Ke Bagian Humas Dan Kerjasama Biro Pak 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 Saya Dapatkan Informasi Bisa Tanyakan Ke Beliau Jadi Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Surat Dari Puslit Ya Bapak Ibu Jadi Surat Tugas KD Itu Bukan Bukan Hanya Itu Tapi Harus Ada Izin Di Kementerian Agama Pusat Agar Tidak Menjadi Temuan Nantinya Jadi Sekali Lagi Bisa Ditanyakan Kepada Pak Doktor Fati Kalau Nggak Salah Yang Dibaikan Humas Dan Kerjasama itu Name Yang Pernah Saya share Sebelumnya Dulu Untuk Apa Namanya Penirimaan Proposal Di 2024 Yang Perlu Saya Ingatkan Sekali Lagi Ada Tagian Tagian Ini Bapak Oh Ya Ada Tagian Tagian Di Masing Cluster Nah Yang Di Tahun Sekarang Ini Ini Jumlahnya Bapak Ibu Ini 23 Ini Lulus Semua Ini Juga Lulus Semua Dan Artinya Yang Mendaftar Itu Sudah Lulus Semua Dananya Yang Lebih Kita Share Makanya Bisa Beberapa Cluster Lulus Semua Karena Dari Apa Namanya Dana Itu Bisa Kita Kita Pindahkan Ke Yang Yang Revisi Anggaran Tadi Termasuk Penelitian Penggembangan Survei Kajian Strategis Nasional Yang Mendaftar Tiga Tiga Lulus Semua Kita Upload Sebenarnya Lima Tapi Yang Daftar Tiga Sudah Yang Tiga Dan Kebetulan Nilainya Itu Tidak Di bawah Tiga Ratus Bapak Ibu Kalau Tiga 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 Anh Ini Tolong Nantinya Bapak Ibu Diingat Kembali Ini Juga Akan Saya Share Kepada Bapak Ibu Jadi Perlu Diingat Nanti Ini Karena Ini Menjadi Target Pemeriksaan BPK maupun inspektorat dari tahun yang lalu juga ini menjadi dokumen yang diperiksa. Di pemeriksaan yang terakhir yang lalu, artinya BPK yang saya sempat sampaikan tadi juga didatang dan memeriksa kita, itu diperiksa juga, ini outcome ya. Dan sebenarnya terdeteksi ada sekitar 25 orang. 25 orang yang tidak melaporkan. Padahal kan sudah saya informasikan untuk dilaporkan kelitap dimas ya Bapak-Ibu ya. Ke 25 orang ini akhirnya yang bisa kami lakukan dari puslit ya. Akhirnya saya mencari artikel-artikel yang bisa jadi belum dilaporkan itu. Ternyata memang saya temukan ada yang sudah dipublikasi tapi tidak dilaporkan. Ada lagi memang masih terkendala ya Bapak-Ibu ya. Terkendala misalnya, ya saya nggak perlu sebut nama ya. Nama ya, tetapi ada yang saya hubungi secara personal. Saya minta, ada yang buku belum diterbitkan. Ada kendala ESPN katanya ini itu. Tapi orang BPK kan sebenarnya nggak mau tahu ya. Tapi untungnya Bapak-Ibu ya dengan segala argumentasi-argumentasi untuk sementara nih, aman yang kemarin. Untuk sementara ya semoga. Semoga tidak terjadi lagi ya. Karena itu juga cukup merepotkan kami di puslit. Sebenarnya bisa saja kami panggil ya Bapak-Ibu. Jadi panggil aja penelitinya itu ngadepi langsung BPK gitu. Tapi kami berpikir aja coba kita lindungi dulu lah. Jangan sampai ini teman-teman kena ya. Nah itu yang sudah kita lakukan. Misalnya ada yang belum melaporkan. Akhirnya kami cari di Google Scholar, cari di Sinta, cari di... Ya masing-masing pencari lah ya. Di mana bisa kita dapat, artikannya oh ini udah kami akhirnya caru di situ. Kemudian dokumen itulah yang kami serahkan ke BPK. Nah kami berharap tentunya Bapak-Ibu ya. Upaya kami untuk melindungi ini juga jangan diharapkan terus-terusan. Karena yang repot kami juga Bapak-Ibu ya. Begadang. Karena diminta itu langsung ya Bapak-Ibu ya. Datanya sekarang, dokumen duktinya sekarang juga. Saya minta waktu besok pagi gitu. Tapi di malam itu harus begadang Bapak-Ibu nyari link. Ada yang saya telpon nggak diangkat, ada yang nggak dijawab, dan seterusnya. Akhirnya kan ya itu ya. Cuman untuk memudahkan, maksudnya untuk kita semua kepentingannya Bapak-Ibu ya. Ya mohonlah ya. Ini betul-betul diingat ini. Jadi misalnya ini kluster pembinaan kapasitas. Minimal Sinta 6. Paling lebih baik 2 tahun sejak akhir tahun anggaran. Jadi untuk 2 tahun setelah ini berarti ya. Itu harus rebit Bapak-Ibu. Nah karena itu memang ini nanti ada perubahan teknis ya Bapak-Ibu ya. Di akhir nanti untuk penyerahan laporan akhir, puslit sudah meminta kepada Bapak-Ibu untuk bukti sudah mengirim ke jurnal. Jadi kalau nggak seperti itu nanti nggak tahu kapan nagihnya Bapak-Ibu ya. Susah juga kami nagih-nagih per orang. Jadi nanti bukan hanya laporan cetak, tetapi artikel itu, kalau sebelumnya kan kita bikin drag. Untuk berikutnya kami minta pada Bapak-Ibu sudah dikirimkan. Persoalan mau dimuat atau nggak, kapan dimuat dan seterusnya itu urusan nanti. Tapi yang jelas harus sudah ada bukti submit. Sehingga itu kami enak juga untuk menyampaikan argumen-argumen kalau misalnya kami itu diperiksa. Baik oleh BPK maupun Inspektora. Jadi mohon dipahami dan dimengerti. Bukan untuk apa-apa Bapak-Ibu ya. Karena memang sekali lagi penelitian ini menjadi sasaran yang selalu diperiksa. Setiap tahun. Dan karena itu perlu kami minta kerjasama dari Bapak-Ibu ya. Uang sudah dikasih. Nah output dan outcome itu tolong dipenuhi sesuai klaster. Dan ini sudah pernah saya sampaikan dokumen ini ya. Untuk benar proposal yang lalu untuk seleksi proposal waktu sosialisasi yang tahun panggaran 2024. Nah yang berikutnya Bapak-Ibu. Sebentar. Ini semua nanti bisa dilihat lagi ya. Ada yang di bagian nah ini juga harus diingat ya Bapak-Ibu. Yang apa namanya pengabdian ya. Pengabdian pada masyarakat. Itu harus ada buku juga nih Bapak-Ibu. Sesuai Jokunis dari Jakarta ya. Terima kasih. Jadi artikel buku lagi ya. Jadi nanti tolong di diingat juga. Jadi ini akan saya share kepada Bapak-Ibu. Nah semua nanti Bapak-Ibu ya. Pelaporan semua proses tahapan penelitian itu dilakukan melalui Litmas ya. Info yang saya dapat Litmas sempat terganggu ya. Di-hack orang juga katanya. Saya nggak tahu pokoknya yang ada gangguan lah di Litmas. Tapi semoga datanya tidak hilang ya. Saya sudah koordinasi lagi dengan PT IPD. Bahwa ini harus sistemnya harus bisa kita pakai. pakai karena kita akan melaporkan lewat Litmas ya. Dan insya Allah katanya sudah ditindaklanjuti. Nah Bapak-Ibu sekalian ada informasi tambahan. Bantuan publikasi ilmiah di jurnal internasional berikutasi tahun anggaran 2024 ya. Ada yang menanyakan ke saya, beberapa orang. Kemudian di bulan Januari lalu ada yang menanyakan. Saya sampaikan masih menunggu info. Kalau dari puslit tidak ada alokasi untuk tahun ini karena sudah ada alokasi di Biro AAKK. Jadi di Biro Akademik ya. Di bawah Pak Mirwan. Jadi ada sumber dananya dari Biro AAKK. Tapi prosesnya itu yang sama masih seperti tahun yang lalu. Pertama proses online melalui form yang ada di web puslit ya. Ini sayangnya web puslit juga ganggu. Tidak tahu saya di PT IPD ada apa ya. Web puslit juga tidak bisa diakses ya. Tapi bisa saya share ya. Linknya langsung ke Google Formnya nanti. Jadi usulannya di proses secara online. Di antaranya melampirkan ya. Tikelnya yang dipublikasi. Kemudian berikutnya untuk kopi KTP. Kopi rekening untuk pengiriman itu dananya. Jumlahnya berapa? Kalau di tahun sebelumnya itu 5 juta Bapak Ibu. Kalau dulu kan 3 juta ya. Sudah naik menjadi 5 juta. Apakah tahun ini sama? Nanti dikonfirmasi lagi dengan Pala Biru. Saya enggak tahu berapa jumlahnya. Yang jelas begini. Kenapa harus online? Karena nanti akan mempermudah kami untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen. Karena bisa jadi ada yang mengusulkan di tahun sebelumnya. Artikel itu terbit di 2022. Diusulkan sekarang. Ada yang 2023 misalnya. Diusulkan tahun 2024 itu enggak boleh Bapak Ibu. Jadi harus terbit di tahun berjalan. Jadi di tahun 2024 ya. Ini khusus publikasi ilmiah di jurnal internasional beriputasi atau yang terindeks kopus lah. Hard copy dokumen. Jadi kalau tadi online lewat form yang disediakan puslit biar kami permudah verifikasi terus ya. Karena kan kalau hard copy dokumen itu kan jalannya ke meja, 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 meja. Misalnya masuk ke bagian umum. Bagian umum nanti ke karu. Karu nanti kemana. Terus kemana, kemana, kemana itu kan butuh waktu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengisi online saya bisa langsung verifikasi dan validasi dokumennya. Apakah ini jurnalnya tidak discontinued misalnya. Atau apakah jurnalnya ini memang betul-betul terindeks kopus. Itu bagian kami dari puslit untuk memverifikasi. Ketika sudah selesai verifikasi biasanya kami keluarkan surat verifikasi gitu ya yang kami sampaikan ke kepala biru AAKK bahwa ini dokumennya benar. Memang diterbitkan di jurnal yang serindeks kopus misalnya atau jurnal yang tersalah berreputasi dan tidak sedang discontinued. Persoalan mau dikasih berapa itu bukan di kami. Karena uangnya bukan di kami ya Bapak Ibu ya. Bukan di puslit. Uangnya itu di biru AAKK. Nah kenapa harus ada hard copy dokumen? Orang keuangan memang minta Bapak Ibu. Kalau cuma saya kasih hasil verifikasi begitu yang enggak akan dikasih. Enggak akan dicairkan. Karena itu perlu hard copy dokumen. Jadi tugas kami hanya memverifikasi dan memvalidasi. Di tahun 2024 ini berikutnya Bapak Ibu ada bantuan untuk pengurusan patent. Jumlahnya sekitar 9 juta. Totalnya nih, totalnya. Satu tanya 9 juta. Kami menginginkan memang ini adalah yang diusulkan karya-karya apa namanya mungkin inovasi ya dari teman-teman yang khususnya di bidang IT ya. Bidang saintek misalnya. Ini ada yang entah itu patent sederhana hanya merupakan pengembangan dari produk orang misalnya tapi ada yang berbeda atau mungkin patent memang patent murni artinya temuan. Temuan yang sama sekali belum ditemukan orang lain. Nah kami sediakan bantuan untuk pengurusan patent. Nah nanti kami rencanakan ada ada pelatihan sehingga nanti teman-teman juga bisa memahami ya apa namanya bagaimana teknis dan seterusnya. Tapi yang jelas kami sudah mengalokasikan untuk pengurusan patent untuk sementara ini ya totalnya itu sekitar 9 juta gitu ya nah semoga ada nih yang urus patent paling enggak satu gitu kan jadi kita enggak kalah juga dengan teman-teman dari PT KIN yang lain ya yang sudah punya apa namanya patent yang terdaftar kemudian itu juga merupakan one ya. Itu kemudian satu hal lagi Bapak Ibu ya ini daftar hadir nanti saya sel lewat chat ya satu hal lagi di di apa namanya kontrak Bapak Ibu itu ada pasal berapa ya itu ada nanti bisa dilihat lagi lah kontraknya ya di kontrak itu ada ketentuan pembayaran 2% yang 2% dari total dana penelitian diserahkan ke usli sesuai dengan kluster masing-masing ya misalnya 15 juta berarti 2% dari itu dan seterusnya itu adalah untuk kepentingan pelaksanaan seminar antara dan itu diperiksa Bapak Ibu diperiksa oleh BPK juga ya nantinya kami laporkan pelaksananya ke BPK termasuk keuangan dan itu ada di kontrak Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tanda tangani yang masih hari pasal 4 bila lagi ya Bapak Ibu yang jelas ada di kontrak Bapak Ibu nanti itu mohon nanti ketika sudah diumumkan mohon apa penyetorannya itu nanti lewat Pak Supriyadi tanggal berapa begitu ya delaynya mohon juga diikuti itu sehingga nanti kita bisa melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya termasuk seminar antara karena itu untuk melihat progres ya Bapak Ibu itu bisa kita laksanakan bersama dan bisa kita apa namanya kawal bersama lah biar penelitian ini berjalan sesuai koridor yang kita kita tetapkan saya rasa demikian ya Bapak Ibu sebenarnya saya akan setting untuk unmute hello participants to unmute ini sudah bisa Bapak Ibu unmute ya Bu Hayati silahkan terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih atas waktunya saya mau bertanya tentang pengabdian nih Pak jadi jadwal pengabdian terakhir yang kita ajukan kan 17 Mei tadi jadi kalau pengabdian itu kan banyak banyak pekerjaan yang harus kita lakukan jadi kalau misalnya surat pengantar yang kita ajukan hanya sekali apakah boleh berkali-kali misalnya mengingat kita ada kegiatan FGD nanti mungkin di bulan depan di bulan Mei ini ada kegiatan sebuah kumpulan data dan sebagainya macam-macam tes lah mungkin kemudian di bulan Juni nanti ada FGD itu apakah bisa kita mengajukan surat dua kali atau sekali saja sehingga permohonannya itu misalnya di bulan Mei tanggal ini sampai ini kemudian Juni tanggal ini sampai ini apa bisa seperti itu Pak iya langsung saya jawab jadi boleh diajukan beberapa kali juga boleh kami memang berharap terdapat mungkin sudah disetting hari ini kapan mau melakukan yang berikutnya dan seterusnya in case memang ada perubahan silahkan dikomunikasikan bisa dengan Pak Ismu Nandar dan Pak Supriyadi kalau kaitannya dengan surat tugas SPD dan seterusnya bisa dengan Ismu Nandar dan Pak Supriyadi di Likpen ya ya terima kasih Pak baik baik kemudian mungkin ada pertanyaan sedikit saya menyambung ini biar gak juga menjadi pertanyaan Pak apakah perjalanan dinas boleh berkali-kali atau boleh sampai berapa hari apa ada dibatasi tidak Bapak Ibu duit ini udah masuk ke Bapak Ibu uang tuh 70% udah masuk Bapak Ibu mau ngadakan perjalanan dinas satu bulan ya silahkan kalau duitnya tuh cukup tapi yang jelas ada izin kan Bapak Ibu ya Bapak Ibu kan ngajar juga terus jangan absen nanti maksudnya jangan persensi ini permisi ke luar daerah tapi persensi itu bahaya karena kami melaporkan dokumennya itu ke kepegawaian Bapak Ibu ya di Ani melawan perjalanan dinas tanggal sekian sampai tanggal sekian nah dokumen itu itu kami berikan ke bagian kepegawaian jadi mereka nanti kalau diperiksa juga banyak data gitu itu tambahan ya bukan hanya untuk Bu Ahyati karena biasanya ini muncul pertanyaan yang serupa itu ya silahkan Bu Salami makasih Pak Anton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya menanggapi poin SPPD tadi Pak Anton kan tadi kalau saya gak salah dengar SPPD itu dibuat per orang gitu ya kan kemarin di permohonan udah buat Salami pengikutnya Bu Nasriah Tia yang satu anggota peneliti yang satu enumerator posisinya saya kan buat begitu Pak Anton kemarin di permohonannya terus dalam apa dalam kenyataan saya belum bisa ikut pergi ke Riau dan ke Jawa Barat jadi saya pergi yang di Aceh ini itu bagaimana nanti Pak Anton SPPD-nya baik sebentar saya tunjukkan komnya Bapak-Ibu biar langsung jelas kan formnya ini Bu ya saya sudah isi kemarin udah di awal kemarin tidak ada kepangkatan di pengikut padahal itu penting untuk data karena nanti dipisah-pisah Bapak-Ibu ya iya oh berarti harus isi lagi ya karena untuk data kepangkatan dan ini pun juga baru kami ketahui ya ada perubahan hal seperti ini yang sebelumnya dulu misalnya ya pengikut satu pengikut satu NIP ininya enggak ada dipangkat padahal ini penting kalau informasi dari Pak Ismu Nandar harus dicantumkan di dalam ini kalau dulu enggak kita cantumkan kenapa karena cuma perlu nanti dalam satu lembar itu kan ada yang kotaknya nanti pengikut itu kan enggak perlu data-data seperti ini ternyata sekarang enggak ini harus dipisah-pisah ini misalnya Bu Salami pergi dengan Bu Nas Ria dengan beberapa orang yang lain itu itu nanti ada per orang ini gini Pak Anton saya kan kemarin karena Ketua Peneliti kan saya Ketua Peneliti udah tulis mengikut satu ini ceritanya saya enggak bisa ikut ke Jakarta dan Riau Bu Nas yang ikut dengan satu lagi enumerator yang bukan desen dia kan itu bagaimana nanti jadi nama saya tidak tidak dibuat nanti di SPPD atau tidak dibuat tidak tidak usah kalau Ibu tidak pergi enggak usah nanti kami cantumkan nama Ibu itu lah biar clear jadi ya memang berpergian saja takutnya nanti kami laporkan berpergian saja berarti dua orang saja yang berpergian ya kalau nanti ke Aceh Besar saya tanya Munanda juga kemarin nanti buat surat lain kan buat SPPD juga saya ke Aceh Besar saya pergi buat lagi Bu katanya gitu masih buat permohonan lain lagi yang ke Aceh Besar berarti isi lagi form ini Pak Anton betul betul isi oh baik dan nanti kalau memang ada update info dari peneliti yang sedang mengajukan dan katakanlah ada perubahan mendadak atau apa tolong segera sampaikan kepada Pak iya itulah saya mau tanya tanya ini baik terima kasih terima kasih Pak Anton oke berikutnya siapa yang mau bertanya ini ya ada yang catatannya izin Pak Anton ingin bertanya terkait tentang outcomes penelitian dalam bentuk sertifikat HKI apakah kewajiban kita itu HKI untuk laporan saja atau untuk artikel yang dipublikasi juga sebelumnya dulu kita settingnya dua Bapak Ibu ya tetapi kemudian dua itu maksudnya laporannya ada HKI kemudian artikelnya juga ada HKI hanya saja ada jadi itu berlaku dari tahun 2019 dulu sudah ada yang seperti itu tapi kemudian itu direvisi juga setelah pertemuan di Jakarta jadi nanti sertifikat HKI itu dilaporkan sebagai outcome kalau dulu kan sebagai output dan juga sebagai outcome nah sertifikat HKI untuk yang mana kalau saran saya ketentuan di kita itu ya itu untuk laporan laporannya laporan lengkapnya itu itu di HKI-kan dan itu dilaporkan juga untuk outcome itu Bapak Ibu HKI-nya ya HKI-nya jadi gak perlu dua HKI karena sebenarnya artikel itu kan juga sudah tertera nama ya ini juga gak perlu jadi nanti diusulkannya hanya untuk laporan jadi Bapak Ibu selesai penelitian itu HKI harus sudah ada HKI yang sudah didapat nanti itu juga untuk outcome-nya Bapak Ibu jadi gitu Bapak Ibu tidak perlu mengurus dua kali kalau ada peluporan outcome dan diminta apanya ya itu dari dari HKI itu semoga menjawab untuk bayar bantuan pengurusan patent apakah boleh produk karya mahasiswa seperti modul atau media pembelajaran yang kita usulkan ya boleh saja selama memang itu jadi patent ini bukan hak cipta ya Bapak Ibu kalau hak cipta ini kan yang kita adaptarkan apa namanya untuk yang seperti ditanyakan tadi laporan penelitian dan ada apa namanya ya KI apapun itu kan bisa dikita HKI kan hak cipta maksudnya tetapi yang patent ini ini harus ada usur teknologinya ada intensi ya temuannya itu harus ada baik dalam bentuk patent artinya patent murni memang temuan jadi invensi temuan yang ada unsur teknologi yang bermanfaat buat orang banyak dan bisa dikomersilkan temuan baru yaitu patent patent murni atau patent sederhana patent sederhana itu misalnya ada yang menemukan apa misalnya ya secara sederhana yang saya pahami nanti mungkin ada teman yang bisa mengoreksi ya itu ada yang katalah penemuan untuk mensilentkan apa namanya HP di masjid ketika sholat tetapi misalnya Bapak Ibu bisa menemukan yang lain pengembangan dari itu jadi pengembangan dari temuan itu Bapak Ibu kembangkan lagi ada unsur yang membedakan dengan temuan tadi maka itu disebut dengan patent sederhana jadi berbentuk pengembangan itu boleh apakah kalau mahasiswa yang membuat atas pembimbingan Bapak Ibu bisa diusukan ya silahkan tetapi ingat ini bentuknya adalah patent atau patent sederhana ya ini saya jawab dulu ya Bu Ainal ya karena ada yang bertanya terus saya lihat Bu Ainal resen untuk penggantian anggota peneliti yaitu mahasiswa aktif bagaimana prosesnya Pak aduh ini ganti lagi ya ini kalau ganti-ganti udah susah ini Bapak Ibu ya masalahnya udah kita SK-kan jadi nanti tolong di saya gak tahu gimana acara gantinya ya karena agak repot juga itu ngurus SK-nya dan SK-nya itu karena cantumkan mahasiswa pengikut semua itu kan ada tebal Bu ya SK-nya itu ada empat puluhan lembar itu SK-nya sebesar mungkin gak usah diganti lagi deh karena repot juga ya untuk menggantinya kami yang kerepotan untuk untuk biaya seminar 2% apa boleh ditransfer nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Supriyadi ini ya ini tanggung jawab Pak Supriyadi izin bertanya apakah harap yang sudah disusun saat pengejaran provosial masih bisa disesuaikan dalam tanda kutip ya apa maksudnya dalam tanda kutip ya atau udah sakle penggunaan dan pelaporan anggaran harus sangat sesuai boleh disesuaikan baik dalam tanda kutip maupun bukan ya disesuaikan Bapak Ibu nah itu nanti kan Bapak Ibu kan bisa jadi ada perubahan-perubahan ya rap itu Bapak Ibu sesuaikan dengan yang baru fikskan kemudian nanti itulah yang dilaporkan ganti replace ya ditimpa yang lama itu dengan rap yang baru kemudian bukti-buktinya sesuai dengan dengan rap tadi jadi boleh diganti ya diganti ya karena dalam sistem pun bisa juga di tinggi tapi yang jelas bukti-buktinya harus nanti ditampirkan untuk laporan keuangannya oke berikutnya Bu Ainal sampai silahkan baik terima kasih Pak Anton silahkan Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak kami sudah dapat surat apa untuk meneliti terus sudah pergi meneliti habis itu baru baru lihat suratnya itu salah tahun tanggalnya betul tahunnya 2023 tanggalnya betul nah itu boleh gimana itu suratnya kan harusnya 2024 betul-betul waktu kami upload ke apa namanya ke siakat tuh baru ketahuan 2023 saya usah baik berarti kita perbaiki Bu ini saya juga baru tahu nih kalau ada kesalahan iya jadi udah kami upload terus satu lagi yang yang kesatu dempat lagi belum kami upload karena salah jadi kami absen aja dulu kata kepegawaian nanti ketika sudah betul upload ulang nanti tanda absen tuh akan hilang katanya oke oke ya ya bagaimana ini informasi Pak baik-baik terima kasih ini info yang penting ya dan saya mohon ini Pak Supriyadi dengan Ismu Nandar harus lebih teliti ya Pak makasih nanti perlu saya cek lagi dan mohon Bapak Ibu kalau membuat sesuatu dokumen nanti tolong dicek lagi Bapak Ibu ya siapa tahu ada kesalahan di stop kami nanti bisa kami perbaiki dulu terima kasih Bu Aina saya rasa informasi yang sangat penting ya sama-sama Pak kasih kembali terima kasih Pak Khairan silahkan Pak baik terima kasih Pak Anton Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalam kok gelap kali ini suasana kebatinan ini videonya oh ya oke ya itulah silahkan silahkan Pak izin ini menegaskan kembali Pak yang untuk SPPD tadi berarti kalau yang sifat datanya kustakaan berarti kan tidak perlu ada pengurusan SPPD Pak enggak artinya yang poin nomor dua untuk monitoring online tadi tidak perlu diisi juga Pak kan tadi ada monitoring dari kelapangan tetap harus diisi Bapak Ibu karena dalam monitoring itu ada item yang menanyakan progres oh ya berarti yang tidak perlu yang perjalanan dinasnya Pak kemudian yang kedua ini Pak yang terkait dengan bantuan apa namanya artikel yang bereputasi tadi Pak internasional ini seandainya misalnya ini kan yang kewajipan yang kami tadi kalau tidak salah tadi yang Sinta 4 seandainya rupanya ada diantara kami yang bisa lolos di artikel yang bereputasi internasional apakah itu masuk juga di bantuan itu bisa diajukan Pak itu aja Pak terima kasih sebentar sebentar Pak Bapak nanyakan tentang bantuan publikasi ya ya yang itu Pak publikasi internasional itu apakah boleh diusulkan juga yang ini Pak ya jadi konteksnya tadi sudah publikasi untuk outcome gitu ya ya outcome nya itu yang kami kan yang Sinta 4 rupanya ada yang berhasil misalnya nanti mengusulkan dapat jurnal yang bereputasi internasional apakah ini boleh diajukan disini boleh 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 ini boleh terima kasih Pak ya 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 ada khairan abis abis bertanya atau sekedar menyapa Pak khairan nih jangan salah panggil Bu Khairan nanti 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 kalau saya perlu saya pribadi aja dengan Pak Anton baik ini saya baca lagi ya mumpung masih ada waktu sekarang maaf Pak kalau saya keliru form pengusulan SPPD yang Pak Anton tampilkan Anda diminta pangkat apakah ini artinya mahasiswa tidak boleh ikut di perjalanan dinas boleh ya boleh ini Pak Mordi dari Pak Mordi ya boleh saja apa namanya memusulkan mahasiswa disitunya dikosongin gitu tapi untuk teknis selengkapnya nanti bisa ditanyakan ke Ismu Nandar ya Pak Mordi karena nanti mungkin ada info-info lain secara teknis yang lebih dipahami oleh Ismu Nandar ya di pusat penelitian nanti bisa di kemudian untuk outcomes terkait buku apakah buku tersebut harus dengan judul yang sama dengan penelitiannya ini berarti pengabdiannya karena kelompok kami terkait pendampingan membuat APE berbahan limbah konveksi apa bisa judul boleh saja judulnya di di romba ya tapi tentunya tidak jauh dari situ ini misalnya pendampingan membuat APE tapi kemudian membuat bukunya pelaksanaan syariat Islam di Aceh misalnya itu kan tidak nyambung ya jadi yang ada kaitannya dengan itu jadi buku bisa buku yang dimaksud buku yang seperti apa akan ditanyakan sama Bu Rani ya ya buku referensi lah ya buku referensi Pak Zulfikar menanyakan saya baru mengupload surat perjalanan 1921 tapi kemarin tiba-tiba harus menggantikan jadwal perjalanan apa bisa saya upload yang baru silahkan Bapak Ibu kalau mau ada perubahan dan mau cepat juga infonya nyampe silahkan kontak Ismunandar yang dari pusat penelitian ya atau Pak Supriyadi mereka berdua biasanya saling bekerjasama ya jadi nanti ada perubahan ada hal yang terkait dengan apa perbaikan permohonan dan seterusnya silahkan ditanyakan langsung atau dikonfirmasi langsung sama Pak Ismunandar ya itu Pak Zulfikar kemudian Pak Muhammad Reza hasil validasi pengajuan bantuan apakah diberatakan kepada pemohon saya submit pengajuan tanggal 23 April lalu namun belum dapat infonya berlanjut ya kalau soal apa namanya hasil verifikasi biasanya kalau yang dipusti dulu kami kasih tahu terus ya karena udah pasti kalau keuangan di kami kan kami tahu ini pasti dibayar cuman ini kan maksudnya dananya kan dikaru AKK jadi puslit itu cuma validasi sejauh yang perlu saya sampaikan semua usulannya masuk termasuk Pak Muhammad Reza itu sudah saya verifikasi saya validasi dan sudah saya rekomendasi untuk mendapatkan bantuan disitu artinya memenuhi persyaratan tapi apakah jumlahnya itu berapa saya nggak tahu nanti ditanyakan saja di KROAKK atau bagian keuangan cairnya kapan silahkan ditanya ke sana karena sekali lagi saya nggak bisa nggak bisa bukan di kewenangan saya maksud saya saya cuma memverifikasi saja ada dua orang yang saya tidak rekomendasi ada saya hubungi orangnya yang pertama ada yang karena artikelnya itu tahun 2023 2023 padahal ini kan tahun berjalan nih syaratnya jadi yang mengajukan artikelnya terbit 2023 diajukan sekarang untuk bantuan maka itu tidak bisa di approve yang kedua ada yang diskontinue tahunnya lewat diskontinue pula jadi murokap kondisinya itu murokap jadi nggak bisa bahwa kemudian nanti yang sudah saya rekomendasi tidak di ini mau menghubungi karun untuk merayu silahkan maksudnya ini saya cuma tugas saya kewenangan saya memverifikasi betul nggak dokumen ini diterbitkan di jurnal introsolabrebutasi dan memuhi syarat itu yang kami lakukan surat itu kami sampaikan ke kepala biru dan ya di tangan kepala biru apakah itu mendapat bantuan atau tidak ya silahkan langsung komunikasi sama beliau kemudian YR ini bagi kami yang telah mengisi permunan surat menyurat di awal kemarin kapan kah kami bisa mengambil surat tersebut dan dimana ya semoga tidak terlewat ya kantor pusat penelitian dan penerbitan itu tempatnya di LP2M mungkin ini nggak tahu tempatnya ya di LP2M itu ada staff paling ganteng di situ Pak Ismunandar bisa dimasuk ke situ ada yang satu berkumis seperti Sahruhan itu Pak Supriyadi namanya jadi memperkenal silahkan ke puslit Pak Ismunandar duduknya di pojok kalau Pak Supriyadi itu di tengah-tengah silahkan datang ke situ untuk menanyakan surat hat kopi kopi suratnya kan penting kita tidak scan lagi ya Bapak Ibu ya karena dulunya sudah kita scan sudah apa apa namanya ada beberapa kendala jadi nanti diminta saya tidak tahu apa di scan atau tidak nanti mungkin Ismunandar yang akan saya tanyakan lagi ya sebaiknya biar ada backup juga penting tapi untuk kepastiannya nanti saya tanyakan lagi kemudian ada pertanyaan berikutnya absensi hadir Zoom loh ini tadi sudah kita share ya mohon dibantu Pak Supriyadi yang bertanya ini baru hadir kayaknya udah ada atau Pak udah ada kan ya prosesi hadir Pak Anton untuk pengajuan dana penggugas transen apakah boleh jika kita sebagai pengusul bukan penulis pertama ya boleh saja Bapak Ibu tapi jangan sampai nanti misalnya di tim penulis itu dua-duanya atau tiga-tiganya ngajukan misalnya ada penulis lima dari Uwin Araniri ada penulisnya tiga tiga-tiga ngajukan semua itu tuh repot juga masuk kemana harus salah satu Bapak Ibu gitu terus berapa yang boleh kami ajukan ya pokoknya kalau Bapak Ibu ada terpilih lima artikel lima artikel diajukan ya saya proses maksudnya saya proses berapa nantinya dikasih yang di-approve itu nanti di pimpinan Bapak Ibu ya di kepala biru atau wakil rektor satu misalnya Pak Manan produktif sekali belum mengusulkan dua apakah dua-duanya nanti di-approve ya batasan kami kerja itu kan memverifikasi oh ini jurnal yang terasa beraputasi ini sumbernya ini linknya ini keterangan tidak diskontinue ini bukti untuk ini itu kami lamirkan pimpinan mau kasih dua-duanya dua artikel itu meskipun satu penulis ya itu hak dari pimpinan uangnya itu disana gitu tapi sejauh yang saya tahu selama ini diupayakan pemerataan ya pemerataan itu bagi yang publikasi apakah hasil penelitian nantinya akan disubmit harus publikasi tahun 2024 ini gak nyimak atau gimana ini ya Pak Muhammad Rasulullah gini tadi sudah saya sampaikan submitnya itu di tahun sekarang Bapak Ibu ya harus ini submit itu yang kami minta untuk bukti bahwa Bapak Ibu kalau kami tunggu berikutnya itu nanti kesulitan kami jadi harus ada bukti sampai tahun ini baru kami buka bulgir ya bulgir 30% itu baru kami buka atau yang internasional baru kami akan amprah setelah ada bukti itu kemudian kapan itu dimuat oh tahun depan dimuat Alhamdulillah waktunya misalnya masing-masing klaster kan ada yang 2 tahun ada yang 3 tahun oh 3 tahun ke depan ternyata sudah dimuat 2 tahun ya silahkan tapi artinya bukti submit itu harus ada biar kami ketika diperiksa bisa sampaikan ini sudah ada bukti-bukti submit dari peneliti tahun 2024 untuk outcome yang ke depan nanti akan dilihat lagi kan bisa jadi tidak di reject ya Bapak Ibu ya kan pindah lagi ke jurnal yang lain dan seterusnya tapi yang kalau pertanyaannya adalah apakah harus dimuat tahun 2024 dipublikasi tidak Bapak Ibu gitu ya saya kira clear Pak Supriyadi ada yang mau disambahkan sepertinya muncul depan saya sementara tidak Pak tidak ya baik jadi nanti yang kaitannya dengan 2% itu update-an infonya dengan Pak Supriyadi insyaAllah insyaAllah ini Pak Supriyadi yang ganteng kumisnya itu ya kumisnya baik ya ini link untuk daftar hadir sudah kami share ya kepada Bapak Ibu tinggal di dia saja kemudian ada tool nih materi tolong di share di kru penelitian siap insyaAllah kita share ya Bapak Ibu ya ini kita akan share materinya dan ini untuk pengingat siapa tahu ada yang ikut di tengah jalan ada yang kurang jelas dan seterusnya akan kita posting juga di grup di channel youtube LP2M dan jangan lupa like comment and subscribe ya Pak Supriyadi siap baik saya rasa demikian Bapak Ibu ya kalau gak ada pertanyaan yang lain apakah masih ada pertanyaan yang lain ini saya rasa sudah clear sekedar mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua nanti saya share yang bagian saya penting sekali untuk di ini kan ya mohon betul-betul Bapak Ibu karena ini mengingat perjalanan sebelumnya kita apa namanya mengalami keterlambatan kemudian juga diperiksa ada beberapa hal yang terkait dengan hasil pemeriksaan BPK kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian jangan lupa semua dokumen Bapak Ibu melakukan perjalanan ya itu harus didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik Bapak Ibu nginap di hotel apa fakturnya harus ada bukti kegiatannya harus ada wawancara dengan siapa bukti fotonya harus ada hal-hal seperti itu tolong benar-benar untuk bisa disimpan benar-benar bisa didokumentasikan dengan baik dan nantinya akan kami lihat periksa waktu pelaporan keuangan di seminar antara maupun pelaporan akhir nanti akan kita lihat progresnya dan harapan ini kami mohon maaf Bapak Ibu tentunya bukan untuk apa namanya ya mempersulit atau mungkin apa enggak tapi ini memang hal yang harus kami lakukan agar memastikan nanti waktu diperiksa di apa itu kita bisa membuktikan dengan baik ya secara bertanggung jawab tentu itu mohon bisa di apa namanya ikuti saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kesediaannya sekali lagi mengikuti kegiatan pada hari ini mohon maaf sudah ganggu liburnya Bapak Ibu dan semoga saja bisa di apa namanya dicerna dengan jelas dan ikuti apa yang sudah kami sampai mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita ini dengan Alhamdulillah 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 Terima kasih Pak Anton Terima kasih Pak Anton Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Anton